Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kemenko Bidang Perekonomian Hyrule Saleh menyebutkan, sejumlah pekerjaan akan tergantikan dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Hal ini dapat dibuktikan dengan implementasi AI mengganti beberapa pekerjaan dan sudah mulai terjadi saat ini, diantaranya seperti pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang seperti administrasi. Selain itu, Hyrule mencontohkan pekerjaan seperti programming atau yang berhubungan dengan mesin kecerdasan, seperti perbankan yang mulai tergeser oleh pembayaran non-tunai atau cashless. Dirinya menambahkan bahwa pekerjaan yang bergerak di bidang AI, yakni pemprograman dan komputasi, menjadi jenis pekerjaan yang akan terus berkembang. Business Services, Administration Manager, Client Information and Customer Service, General and Operation Manager, Mechanic and Machinery Planner, terus kemudian Material Recording and Stock Keeping Club. Sementara yang Growth, yang berkaitan dengan digital ada data analis, scientist, AI tadi saya sudah sebutkan, AI specialist, Big Data specialist tadi saya sudah sebutkan juga, digital marketing, strategi specialist, process automatization specialist, business development professional, digital transformation specialist, information security analysis, software and application developer, and internet of things IoT specialist. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.